Oh, imutnya aku. Halo, manis. Sam, aku kayak ngeliat banyak... Ngeliat banyak apa, Roger? Kayak ngeliat sekeluarga Jelly lagi main kesini. Bukan, itu semua aku. Beneran, keren. Gae-gae-mu tadi terinspirasi apa? Aku gak mau bilang, jadi kutunjukin aja. Hai, guys. Sam janji mau nunjukin hal super menarik hari ini. Gak sabar, nih. Aku bakal menuhin janjiku, tapi aku butuh bantuanmu. Maksudku bantuan sulapmu. Boleh aja, Sammy. Yuk mulai. Oke, bibidi-bobbidi. Subscribe-bidi. Hooray! Ada dua kit boneka Creatable World. Kebakanku bener. Pasti spesial. Kamu udah nebak duluan, ya? Sayang banget. Yaudah, sini gak jadi. Bukan gitu, Sam. Aku tetap kaget kau dapet ini. Gimana kalau kita langsung unboxing kedua kotak ini? Astaga naga, senang banget kamu mau nemenin aku. Tapi buka kit mana dulu? Ada satu boneka berambut pirang keriting, dan satu lagi dengan rambut hitam kepang. Tapi aku bingung. Susah milihnya. Lempar koin aja yuk. Kalau kepala, buka yang keriting. Kalau ekor, buka yang kepang. Apa hasilnya? Tidak, jangan kasih tau dulu. Aku mau tebak. Kepala bukan. Kamu bener. Kamu bisa ngeramal, Sammy. Coba dong ramal masa depanku. Dari ramalanku, kamu bakal ngebuka dua kotak boneka keren sama aku hari ini. Ramalanku bener, kan? Hahaha. Boleh juga. Oke, yuk lihat apa isi kotak ini. Oh, sesuai tulisannya. Ada seratus penampilan lebih, cuma dari dalam satu kit. Lihat nih. Lihat di bawah posternya. Semua barang kita ada di sana. Kit ini dibuat biar kita bisa bebas milih sendiri gaya karakter kita dan memadu padankannya. Seru banget. Kreativitas nggak ada batasnya. Ingat ya, teman-teman. Ini karakter pertama kita. Wow. Rambutnya lembut dan ikal. Dia pakai pakaian dalam hitam polos. Keren ya? Kaki dan lengannya punya banyak sendi, jadi lumayan fleksibel. Berarti bonekanya bisa nari sama aku. Ayo bikin pesak. Sammy, jangan buru-buru. Mungkin kita harus buka semua pakaiannya dulu? Yaudah, tunggu apa lagi? Nih, ambil roknya. Wah, su pasti suka rok ini. Imut banget. Hmm, cocok sama apa ya? Hoodie biru ini dong, pastinya. Ini bagus, Sam. Aku kurang jago soal busana, jadi aku ikutin kamu aja. Lihat, guys. Hoodie-nya pakai resleting asli. Keren. Gimana kalau kita sama-sama milih gaya terus saling nilai? Boleh aja. Yuk, hitung. Satu, dua, tiga. Wow, pilihanmu bagus, Sam. Kenapa kamu milih itu? Karena warnanya perak keren gitu dan ada garis-garis hitam di lengannya. Kece banget, kan? Hmm, kamu udah cocok jadi pengarah gaya. Aku milih ini karena keinget cita-cita masa kecilku, yaitu jadi seniman. Ya ampun, jadi seniman. Kamu bisa gambar kayak gini. Kalau aku jadi seniman keren, kayaknya bisa. Aku lebih sering bikin kerajinan kayu sekarang. Lihat nih, celananya cocok sama kaos ini. Aku masih punya banyak ide buat memadu-padankan pakaian dari kit ini. Aku nggak sabar. Tapi salah satunya harus pakai kacamata ini, ya. Oke. Tapi jangan lupa sepatunya. Ada tiga pasang sepatu. Su pasti suka yang ini dan ini. Oh, dan yang ini juga. Berarti semuanya keren. Tapi tas ini nggak kalah keren. Garis-garis ini cocok sama pola dirok tadi. Mau lihat aksesoris mana yang paling bagus? Lihat kupluk imut ini. Coba kalau gedean dikit. Kupluknya keren banget. Aku suka warna kayak gini. Yay, sekarang kita bisa mulai bagian favoriku. Yap, yuk lihat berapa banyak gaya yang bisa kita buat dari kit ini. Guys, kalian bakal lihat pertunjukan yang super menarik. Kalian siap? Ayo mulai. Roger, kamu di mana? Giliranmu nih. Maaf, aku agak bingung. Tara! Ini gaya pertama. Mirip sama bayanganku. Hoodie biru kasual dan rok warna-warni dengan nuansa musim panas. Kita pakaiin kacamata juga ya. Ini baru bagus, ya kan? Yap, bagus banget. Eh, sepatunya mana? Roger, kenapa bonekanya nggak dipakaiin sepatu Catspink ini? Ups, aku lupa. Tapi Sam, ada lho orang yang suka jalan-jalan nyeker. Masa sih? Hmm, aku juga biasanya nggak pakai sepatu cuma koleksi. Kamu bener juga. Ayo pakai kaos kuning ini. Pola harimaunya unik banget. Aku juga mau lihat kaos ini cocok sama roknya apa enggak. Tapi intinya, gaya modern bisa nyalurin semua kreativitas kita menyangkut pakaian. Ayo ganti aksesorisnya juga. Tuker kacamatanya. Sama tas yang cocok sama rok. Sekarang, gaya boneka ini cocok banget buat pergi belanja. Uh, setiap itemnya diganti, kita selalu dapet gaya baru. Keren! Ada satu yang belum kita ganti. Ini dia. Aku penasaran mau lihat tweak ini dipakai si boneka. Lihat dong, lihat dong. Wow, aku bingung mana yang lebih bagus. Dua-duanya imut. Nah, lihat nih gayamu. Gimana menurutmu? Suka kan? Bonekanya kaget. Sekarang, ayo kita pakaiin kumplu. Tunggu ya. Beres. Hei, bonekanya makin imut. Langsung beda banget ya. Sammy, pilihin bajuku selanjutnya ya. Aku suka banget sama pilihanmu. Tunggu bentar. Hmm, jangan yang ini. Coba yang ini. Oke, satu lagi. Dan yang ini. Wah, gimana hasilnya? Lihat nih, kayaknya meskipun matamu tertutup, selera fashionmu tetap nggak ngecewain. Aku milih sepatunya sesuai sama seleraku. Nggak apa-apa kan? Mungkin nggak sebagus pilihanmu. Roger, aku juga mau milih sepatu ini. Jadi kita sama. Guys, semua gaya butuh kreativitas. Jadi cobain aja yang kamu mau. Eh, Roger, kita belum nyoba satu pakaian lagi. Buat yang ini, aku coba pakai sisi senimanku ya. Mana baju kodok favoritku? Astaga naga, selera fashion Roger bangkit. Aku pengen banget lihat hasilnya. Beres. Gimana pendapatmu, Sam? Apa ini pas atau malah berlebihan? Jelek banget ya. Bukan gitu. Aku cuma iri. Soalnya kamu yang milih gaya paling keren, bukan aku. Sam, bikin takut aja. Aku sempat kaget dengernya. Bagus kok, Roger. Coba tantangan lain, yuk. Oke, aku siap. Kamu punya tantangan apa? Kamu bisa bikin sendiri tiga gaya berbeda yang belum kita lihat hari ini? Nggak gampang sih. Hmm, tapi aku nggak takut. Tantangan diterima. Lihat, rok ini cocok banget sama kaos perak. Hmm, yang ini kombinasi sempurna buat gaya kasual. Dan ini terinspirasi penampilan seut yang kasual. Kamu bisa pakai gaya ini buat belanja atau jalan-jalan. Selamat, Roger. Kamu berhasil nyelesain tantangan. Aku punya guru fashion terbaik di dunia. Kalau nggak ada kamu, aku pasti gagal. Bener banget. Kotak kit pertama kita selesai. Ayo lanjut ke kotak kedua. Mau ngadu gaya lagi? Berani nggak? Aku selalu berani. Kalian mau lihat, guys? Yuk mulai. Guys, kami mau memulai adu gaya antara Sam Fijeli... ...dan Roger si tukang kayu. Dan ini karakter kedua kita hari ini. Lihat semua pakaian indah dan aksesoris cantik ini. Serasa di surga fashion. Nah, karena semuanya udah siap, ayo kita tentuin siapa yang bakal bikin gaya pertama. Ayo main, geng. Yang nyebut angka lebih besar menang. Oke, aku milih 10. Kamu? Aku milih 11. Hooray, aku menang. Game-nya seru, kan? Yalah, semua game pasti seru. Asal Sam yang menang. Gayaku yang ini nggak butuh wig. Pegangin bentar, Roger. Hei, hati-hati. Jangan dilempar-lempar, Sam. Bukan ini, bukan itu. Yang ini bagus. Kalau Sam lagi fokus, dia nggak bisa diganggu. Oke, udah beres. Kamu siap, Roger? Oke, tunjukin kreativitasmu. Tara, ini maha karyaku. Aku mikir super keras. Gimana menurutmu? Hmm, pilihanmu berani banget. Rambut pendeknya ternyata cocok sama roknya. Sempurna, kan? Aku nggak yakin kamu bisa ngalahin ini. Nunggu aja, Sam. Kamu nggak bakal ngeremehin kemampuanku lagi. Kita mulai dari atas. Coba kaos bergaris warna-warni ini. Pasti bagus. Sam, jangan ganggu dulu. Aku mau milih semua sendiri. Oke, kalau itu mau-mung. Aku nggak mau bantuin lagi. Celana ini cocok sama jaketnya. Kira-kira Sam lagi mikirin apa ya? Mau ngomong sesuatu? Sam, aku tahu kamu nggak sabaran. Apa? Aku dari tadi diem aja. Jangan GR deh, Roger. Lanjut ke aksesoris dan cobain kacamata ini. Hei, lumayan juga. Ambil tas ini. Oke, aku pakai deh. Kamu puas sekarang? Puas? Ini hadiahku untukmu. Kamu boleh milih sepatumu sendiri. Makasih, Sam. Kamu baik juga. Aku milih sepatu cats putih ini. Gimana menurutmu? Kalau menurutku, ini cakep banget. Aku suka. Dan kamu dapat skor tertinggi. Selamat. Hah, jadi kita seri. Mau main satu ronde lagi? Yap. Kamu lawan yang kuat, tapi aku nggak bakal kalah. Kayaknya kita seri terus, Sam. Oh, aku terlalu banyak ngajarin kamu. Udahan aja yuk. Guys, adu fashion-nya udah selesai. Jadi, ayo bikin peragahan busana. Sampai jumpa. Hmm, mungkin aku juga kudu ganti baju. Coba ini. Lumayan. Tapi ayo coba lagi. Oh, ini jauh lebih bagus. Bisa jadi gaya baru nih. Kayaknya kamu jadi pengen gonta-ganti gaya baru ya. Roger, kamu pernah pengen jadi blogger fashion? Nggak pernah kepikiran sih. Tapi abis unboxing ini, kayaknya boleh juga. Guys, dukung kami dengan kasih like dan subscribe channel kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Jadilah kreatif dan dukung kreatifitas. Dadah semuanya. Estandi mampir nih. Oh nah. Bye. 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 Bye.